1. Pengertian berita adalah A. Suatu pesan tentang barang atau jasa yang dibuat oleh produser dan disampaikan lewat media yang ditunjukkan kepada masyarakat di suatu teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai peristiwa atau kejadian yang hangat C. Salah satu jenis pengembangan paragraf yang di mana isinya ditulis dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat D. Teks yang menjelaskan tentang proses terjadi atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial Jawaban yang benar adalah B Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berita adalah suatu teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai peristiwa atau kejadian yang hangat Kata berita bersinonim dengan kata kabar, laporan, ataupun pemberitahuan Dua unsur-unsur berita adalah A5W plus 1H D5H plus 1E C1W plus 5H D1H plus 5W Jawaban yang benar adalah A Berita yang baik adalah berita yang memiliki 6 unsur yang dikenal dengan 5W plus 1H yaitu What atau apa Who atau siapa Where atau di mana When kapan Why atau mengapa How atau bagaimana 3. Agar dapat memahami pokok-pokok permasalahan yang disimak ketika mendengarkan berita di radio Hendaknya sambil A. Menghafal kata dari semua yang disimak B. Mencatat pokok-pokok permasalahan tentang isi berita yang disimak C. Menulis semua hal yang disimak D. Mendengarkan sambil menulis Jawaban yang benar adalah B Dalam meringkas berita, kita harus memahami pokok-pokok permasalahan yang disimak dengan menyimak berita dan mencatat pokok-pokok isi berita seperti tema, peristiwa, yang diberitakan, orang yang diberitakan, tempat kejadian, waktu kejadian, dan proses terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan 4. Kegiatan menyimpulkan berita artinya adalah A. Membuat isi berita dengan menggunakan karangan sendiri B. Intisari dari berita dibuat sendiri kemudian dibaca dengan nada bahasa pribadi penulis C. Meringkas berita yang didengar atau dibaca D. Menuliskan topik berita Jawaban yang benar adalah C Kegiatan menyimpulkan berita artinya adalah Meringkas berita yang didengar atau dibaca dengan cara menyimak berita dengan seksama mencatat pokok-pokok dari isi berita yang didapatkan kemudian menyusun pokok-pokok isi berita menjadi bentuk kalimat berita Setelah itu, menulis berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana berita ke dalam bentuk sebuah paragraf 5. Berikut merupakan struktur berita kecuali A. Judul B. Tambahan C. Teras berita D. Prolog Jawaban yang benar adalah D Teks berita memiliki struktur yang saling berkaitan sehingga membentuk sebuah teks berita yang utuh Ada pun struktur teks berita sebagai berikut 1. Judul berita 2. Kepala berita atau teras berita 3. Tubuh berita 4. Ekor berita atau informasi tambahan 6. Perhatikan teks berikut Dalam beberapa tahun terakhir bahkan perbedaan sejumlah tempat terancam oleh eksplotasi alam yang salah dan serakah Padahal, dengan pariwisata, daerah biasa mendapatkan penghasilan sekaligus memelihara alam selingkuhannya Penggunaan unsur kebahasaan berita di atas adalah A. Menggunakan verba rasional B. Menggunakan adverbial frekuntatif C. Menggunakan konjungsi untuk menata argumentasi D. Menggunakan konjungsi memperkuat argumen Jawaban yang benar adalah D Penggunaan unsur kebahasaan berita di atas adalah menggunakan konjungsi memperkuat argumen Hal ini dapat dilihat dari berita di atas yang menggunakan konjungsi bahkan dan dengan sekaligus Konjungsi ini berguna untuk memperkuat argumen yang disampaikan Tujuh iklan yang disiarkan di televisi harus memperhatikan unsur-unsur berita, yaitu A. Gambar dan kata-kata B. Gambar Kata-kata, gerak, dan suara C. Suara dan kata-kata D. Gambar dan suara Jawaban yang benar adalah B Iklan yang disiarkan di televisi haruslah menarik Para konsumen, karena iklan di televisi memperhatikan audiovisual, yaitu gambar, kata-kata, gerak, dan suara Agar iklan tersebut berkesan di mata konsumen Delapan pernyataan berikut yang benar tentang teks berita adalah A. Teks berita harus menarik, kontroversial, dan aktual B. Teks berita harus menarik, aktual, dan faktual C. Teks berita harus kontroversial, jelas, dan sensasional D. Teks berita harus menarik, kontroversial, dan sensasional Jawaban yang benar adalah B Teks berita memiliki ciri-ciri sebagai berikut 1. Berdasarkan kenyataan atau faktual 2. Diterima di masyarakat 3. Jelas dan menarik 4. Menggunakan kalimat sederhana 5. Terkini atau aktual 9. Berikut yang tidak termasuk ciri kebahasaan teks berita adalah A. Menggunakan bahasa baku B. Kalimat langsung dan tidak langsung C. Penggunaan keterangan waktu D. Kalimat kompleks dan puitis Jawaban yang benar adalah D Berikut ini adalah penjelasan mengenai ciri kebahasaan teks berita 1. Menyampaikan informasi yang aktual dan bersifat umum 2. Informasi yang disampaikan berdasarkan fakta 3. Menggunakan bahasa baku 4. Fokus kepada peristiwa yang terjadi 5. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung 6. Terdapat penjelasan waktu dan tempat secara jelas mengenai berlangsungnya peristiwa 10. Urutkan langkah-langkah menyimpulkan isi berita di bawah ini 1. Memahami pesan pokok tiap kalimat 2. Menyimpulkan isi berita 3. Berkonsentrasi 4. Membuat catatan kecil jika diperlukan A. 1. 2. 3. 4 D. 2. 1. 3. 4 C. 3. 1. 4. 2 D. 3. 1. 2. 4 Jawaban yang benar adalah C Langkah-langkah menyimpulkan isi berita adalah sebagai berikut 1. Membaca teks berita dengan cermat 2. Memahami pesan pokok tiap kalimat berita 3. Mencatat pokok-pokok isi berita berdasarkan unsur 5W plus 1H 4. Membuat kesimpulan isi teks berita 1. Membuat kesimpulan isi teks berita 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 Terima kasih.